Intro Usai mendarita stroke selama 5 tahun belakangan ini, pencipta lagu anak-anak A.T. Mahmud hari Selasa kemarin tutup usia di rumah sakit swasta di Bilangan Jakarta Selatan. Kemarin jenazah pecinta anak-anak ini disemayamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulau. Kepergian almarhum ke peristirahatan terakhirnya diiringi doa serta kesedihan mendalam, dari sana keluarga dan rekan sahabat yang begitu kehilangan atas kepergian almarhum kehadapan sang ilahi. Al-Fatihah Kami tentunya atas nama keluarga besar dari Al-Fatul. Kami tentunya atas nama keluarga besar yang pergi dalam hidup. Papa gak ngomong apa-apa ya kalau ini. Papa gak ada. Cuma Papa sempat hari Minggu itu sempat ngomong mau pergi gitu aja. Papa mau pergi katanya. Itu hari Minggu ngomongnya. Sampai akhirnya ajalnya, Almarhum Konan Masih menyampaikan keinginan terakhirnya yang mengharapkan perubahan dalam tayangan dan lagu anak-anak yang kini sulit untuk kita jumpai lagi. Selamat jalan pelangi bagi anak-anak Dikri ini. Karyamu akan terus kami kenang meskipun kau telah lelap dengan nyaman di pangkuan sang pencipta. Papa selamanya ingin mengabdi dirinya kepada anak-anak. Dia ingin agar lagu anak dapat mendapat tempat terhormat agar program perlumah anak di televisi dapat porsi yang lebih besar. Jangan hanya sinetron-sinetron di mana orang teriak-teriak gak keruan. Beri, karena pada waktu jam 5 sampai jam 8 itu ditonton anak-anak. Dia paling marah, cengkel, kalau melihat televisi ini mensinetron-sinetron teriak-teriak, teriak-teriak itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.